Halo, disini saya akan menjelaskan soal nomor 29 tentang perbandingan dalam bentuk persamaan dimana diketahui di soal sebuah persamaan yaitu x per 3 sama dengan 6 per x dan yang ditanya adalah berapa nilai x-nya nah, dalam mengejakan soal perbandingan dalam bentuk persamaan ini kita diperbolehkan untuk langsung mengkali silang berarti x dikali x dan 6 dikali 3 sehingga kita bisa menuliskannya menjadi x kali x itu sama dengan x kuadrat sama dengan 6 dikali 3 kemudian kita bisa menyerhanakannya lagi menjadi 6 kali 3 yaitu 18 nah, untuk menghilangkan kuadrat yang ada di sebelah kiri kita diperbolehkan untuk mengakarkan nah, jadi untuk menghilangkan kuadrat kita mengakarkannya karena akar itu sama dengan 1 per 2 jadi kalau misalnya akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2 jadi kalau misalnya A pangkat 2 kita akarkan berarti A pangkat 2 dikali 1 per 2 nah, 2 ini bisa kita coret sehingga hasilnya menjadi A pangkat 1 jadi kita tinggal tulis sama dengan A nah, maka dari itu untuk menghilangkannya kita harus mengakarkan nah, untuk mengakarkan ini berlaku untuk di ruas yang di sebelahnya juga berarti ketika kita mengakarkan x kuadrat 18 ini juga harus kita akarkan berarti x kuadrat diakarkan kemudian 18 kita akarkan x-nya berubah menjadi nilai x-nya saja dan akar 18 ini merupakan perkalian dari akar 2 dengan akar 9 ya kan? nah, karena akar 9 ini adalah 3 jadi kita bisa mengkeluarkannya sehingga hasilnya menjadi 3 akar 2 nah, berarti nilai x dari persamaan x per 3 sama dengan 6 per x adalah x sama dengan 3 akar 2 jadi jawaban yang tepat adalah D sekian penjelasan dari soal nomor 29 selamat搞垃圾 sub indo by broth3rmax